Kujembak rambut kau, Bunda Korla jawab kejam pada Nikita Mirzani karena hal ini. Terima kasih telah menonton! Kini orang yang disenggung oleh Nikita Mirzani adalah sosok yang tinggal di Jerman, yakni Bunda Korla. Bukan berakhir damai, Bunda Korla pun kembali menyinggung Nikita Mirzani ketika keduanya melakukan live Instagram. Ada apa sih Nikita Mirzani? Tanya Bunda Korla dalam siaran langsung dengan Nikita Mirzani. Diam dulu masalah kamu sama Bunda tuh sebenarnya apa? Tanya Bunda Korla. Nikita tiba-tiba saja mengungkapkan kalau Bunda Korla berubah tingkah lakunya usai bertemu Maharani Kemala dan Ivan Gunawan. Bunda itu sifatnya nggak boleh berubah gitu, aku itu seneng sama Bunda karena Bunda itu menghibur. Nggak kayak begini sekarang, jawab Niki. Mereka kan cuma ngebantu Bunda supaya Bunda bisa beli rumah di Medan karena nggak ada harga yang seperti itu sekarang. Berapapun dikasih ke Bunda, Bunda terima urusannya apa sekarang, masalahnya apa, kata Bunda Korla. Kenapa kok Bunda pakai klarifikasi bilang itu si maha dukun Rukiah? Rukiah apa? Kan aku udah bilang kalau Ivan Gunawan dan Maharani itu main dukun. Timpal Nikita Mirzani. Keduanya pun berinisiatif untuk bertemu menyelesaikan pertikaian mereka ini. Udah Bunda istirahat aja Bunda di mana? Kalau Bunda mau berjumpa ayo tantang Niki. Nanti kita bertemu di Jakarta, nanti dari balik kita bertemu di Jakarta. Biar ku jambak rambut kau tutup Bunda Korla. Nggak kuat nahan, Kang Sule lampiaskan semuanya. Nikita Mirzani, syok apa yang terjadi di kamar Tidari? Jogara tidak lagi kuat menahan, Kang Sule disubuk melampiaskan semuanya dan membuat Nikita Mirzani syok. Apa yang sebenarnya terjadi antara Kang Sule dengan Nikita Mirzani di kamar Tidari? Informasi ini dimunculkan oleh kenal yang lukis kembar kelebihan dalam video berjualasi 5 menit 4 detik itu tanpa tidak selaku foto. Di bagian tengah kecepat foto, sosok perempuan mirip Nikita Mirzani sedang mengenakan dasker 7 kursi. Sementara tepat di depan, Nikita Mirzani dimunculkan sosok lelaki dengan kepala mirip Sule yang seolah sedang merangkat. Di kolosan foto, pinggir kanan dan kiri ditampilkan lelaki yang merangkat situnya seolah kebagian bawah area transitif, si wanita dengan dasker pink tersebut. Pak Nyus sudah tak kuat menahan Nikita syok tiba-tiba Kang Sule lakukan ini, tertulis di kamar video tersebut. Di bagian judul juga disematkan keterangan yang melengkapi dan senada dengan kamarnya. Sudah tak kuat lagi Kang Sule lampiaskan semuanya, tulisnya. Namun sebenarnya apa yang dilakukan Sule dengan Nikita Mirzani, cek faktanya berikut ini. Berdasarkan penelusuran suara dan pasar, disebutkan oleh narator dalam video tersebut bahwa Sule sedang mengunjungi rumah Nikita Mirzani. Momen itu diunggah oleh kenal Youtube Rezunik Wiril beberapa waktu lalu. Dijelaskan bahwa Sule kagum dengan pernik di dalam rumah Nikita Mirzani, termasuk di area kamar pribadinya. Tempat ada sedikit obrolan luansa dewasa yang dilontarkan di Nikita Mirzani pada Sule, namun hanya sekilas saja. Lampai akhir video tidak ada penjelasan konkret yang selarat dengan foto thumbnail di tampilan luar video. Oleh sebab itu, konten tersebut termasuk kategori misleading atau antara tampilan luar dengan isi tidak selarat. Tengis pecah sampai histeris telah dinyatakan bebas, Nikita Mirzani melakukan tudingan dari uang pelicin. Presenter penuh kontroversi, Nikita Mirzani dalam sidang terakhir resmi diputuskan bebas dan sentah pembuatnya bersifat sambil merangis histeris. Seperti yang diketahui Nikita Mirzani ditetapkan sebagai ikhtahanan, selama 20 hari hidupan serang banten atas kasus pencuburan yang membaik yang dilaporkan oleh D.T.M.Fendra. Dalam kasus tersebut, persidangan diwarnai dengan berbagai drama mulai dari aksen yang ditemani hingga sampai penolakan permohonan di calon pengobatan atas pengakuan yang dialami Nikita Mirzani. Tak heran jika presenter yang akan bisa panik mir tersebut sampai bersujud syukur. Dibarangi dengan tangis histeris saat diputuskan bebas. Alhamdulillah, Nikita Mirzani tulis caption akun gosip Instagram at instajulit. Dalam undahan berbentuk video tersebut dengan terlihat-lihatnya langsung seduk syukur dan menangis histeris yang merupakan tangis bahagia. Sekirinya histerisnya, para jaksa di ruang kristi dengan dibantu oleh beberapa pihak penamanan persidangan mencoba menenangkan dirinya. Banyak netizen yang kemudian menyatakan ikut senang, akhirnya presenter berusia 36 tahun tersebut dibebaskan. Sebab banyak yang menilai bahwa dirinya meskipun suka cepuas-cepuas dalam berkomentar di media sosial, memang memiliki hati yang baik. Terbukti dari kesanggupannya untuk menyantuni banyak anak yatim dan bahkan saat masuk rutan pun dirinya menghabiskan keluan juta untuk mentraktir seluruh tahanan dan petugas rutan. Mulai dari pizza sampai nasibadang. Dia itu aslinya orang baik cuma terlalu cepuas-cepuas aja, no filter, no topik. Tulis salah satu netizen di kolom komentar. Meskipun begitu tidak sedikit cinta yang menunggu akan mengingatkan hidangan hidup yang tidak akan bertahan lama. Mengingat hidupnya sedikit belut yang selalu berkomentar pedas. Percaya ada setelah ini dia akan merusul lagi jauh lebih licin. Sebut salah satu netizen di kolom komentar. Hanya itu saja beberapa netizen justru mengingatkan dirinya bisa bebas karena memberikan uang licin kepada petugas kepolisian. Biar berapa yang sampai bebas gitu? Sindir salah satu netizen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!